bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada pada hari ini ya tanggal 1 oktober 2021 ini adalah hari kesaktian Pancasila ya dimana pada tanggal 1 oktober ya 1965 di masa lalu telah terjadi peristiwa sejarah kelam negeri ini dan semoga saat ini dan di masa-masa datang tidak terulang lagi maka disini saya juga mengajak kepada seluruh saudara saudaraku sebangsa Indonesia yang dulu pernah orang tuanya atau kakeknya atau saudaranya yang pernah terlibat dalam partai komunis Indonesia silakan lupakan lupakan sejarah lupakan itu kawan dan tidak perlu lagi adalah niat untuk membangkitkan organisasi partai komunis di Indonesia karena hal yang demikian karena hal yang demikian akan membuat bangsa kita tidak stabil secara keamanan nikmatnya apa yang ada sekarang dan mari kita bangun bangsa ini negeri ini dengan bersama-sama tanpa harus mengingkut ungkit lagi masa lalu biarkanlah sejarah tahun 65 adalah sejarah kelam bagi kita semuanya dimana di masa itu ya baik dari partai komunis Indonesia maupun yang anti-PKI ya banyak yang kehilangan nyawa karena adanya peristiwa kelam itu dan semoga ke depan ini tidak terjadi lagi sekali lagi saya ajak seluruh saudaraku rakyat Indonesia ya termasuk yang pernah keluarganya terlibat PKI di masa lalu ayo mari kita bersama-sama membangun negeri ini tanpa harus membangkitkan kembali partai komunis Indonesia ini kawan ini yang saya bisa sampaikan semoga di hari kesaktian Pancasila 1 Oktober 2021 ini terus mengingatkan kita tentang bahayanya ideologi di luar Pancasila ya kita harus tetap mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara dan kita tangkal berbagai macam ideologi lainnya baik itu kiri baik itu kanan kita tidak perlu ikut-ikut kita tetap lurus tegak ideologi Pancasila dan semoga mereka-mereka yang sudah mendahuli kita mendapat tempat terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha besar demikian saudaraku tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKR harga mati Bineka Tunggal Ika Pancasila ideologi negara kita Salam hormat buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh